Hai semua berikut ini cara mengubah kunci ataupun pin ataupun pola di folder aman HP realme ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah disini kita masuk di bagian files Nah kemudian disini ada folder aman ya teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang belum tahu cara mengubah kunci yang pernah kita buat di folder aman ini Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya caranya sangat gampang sekali Nah ini misalnya saya masuk ke folder aman dengan kunci yang pernah saya buat sebelumnya dan saya ingin mengubahnya ya Nah untuk mengubahnya itu teman-teman silahkan klik di bagian ini pojok kanan atas eh sorry pojok kiri atas yaitu di bagian strip 3 ya teman-teman ya atau garis 3 Teman-teman klik saja Nah kemudian teman-teman pilih di bagian setelan Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah sedikit Nah disini ada yang namanya folder aman Teman-teman silahkan klik saja Nah disini teman-teman bisa pilih ubah kunci ataupun reset folder aman Nah apabila teman-teman ingin mengubah kuncinya pilih ubah kunci saja Apabila ingin langsung di reset Teman-teman apabila ini apabila teman-teman lupa ya lupa dengan kunci folder aman sebelumnya Teman-teman bisa pilih reset Nah tindakan ini akan menghapus semua file anda di folder aman dan mereset kuncinya Nah disini file-file yang pernah tersembunyi sebelumnya itu akan hilang ya teman-teman ya Apabila teman-teman meresetnya Nah disini karena saya tahu kunci saya sebelumnya jadi saya pilih yang ubah kunci Kemudian tinggal masukkan kunci yang lama Disini saya menggunakan pola ya teman-teman ya Lalu teman-teman bisa pilih mau pakai pin atau pakai pola yang kunci barunya Disini saya masih pilih yang pola Kemudian saya ubah ke yang baru seperti ini Nah kemudian kita klik berikutnya Nah selanjutnya kita konfirmasi satu kali lagi Kemudian klik berikutnya Nah sekarang kita sudah berhasil untuk mengubah atau mengganti kunci folder aman ya teman-teman ya Lalu kita klik OK Nah sekarang kita coba masuk lagi ke folder amannya Nah disini sudah bisa ya teman-teman ya diganti dengan kunci yang baru Oke teman-teman sekian saja Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya